Nah kita lanjut ke bahan yang ini sahabat Untuk yang ini akar belum kita cek ya Belum pernah kita cek Kondisi untuk batang utamanya seperti itu Nanti sekalian kita konsep untuk apa ya Gerak dasarnya ya Ini tadi saya lihat dari sini agak lumayan bagus untuk gerak dasarnya Nah itu ya Itu ada percabangan dan terusan sudah ada Di awal kita melihat dari sini sahabat Di awal kita memang apa ya Untuk cakokan ini agak kepanjangan Adanya itu kita gunakan semua Dan kita tanam untuk apa ya Membentuk perakaran Semoga saja nanti perakarannya bagus Nanti bisa kita lihat untuk geraknya paling enak Dari mana Kayaknya dari sini ya itu Nah ini untuk geraknya Coba ini kita cek akarnya dulu Ini sampai serimbun ini sahabat atasnya Sama sekali tidak kita lakukan seleksi ya Harusnya seperti ini kita seleksi Jadi penjayaan bisa masuk ke bonggolnya sahabat Ini sedikit kita Apa ya Cek untuk akarnya Tidak tahu akarnya bagus atau tidak ini Ini ada akar yang besar juga ini Harusnya setelah penanaman seperti ini Selang dua bulan ya Ini bisa kita cek akar Dan kita arahkan untuk akar-akar yang Kiranya Apa ya Kurang pas ya Biasanya ini akarnya ini Tumbuhnya semeraut sahabat Selang tumpang tindih seperti itu ya Kalau tidak kita lakukan pengecekan Biasanya di Apa ya Kalau sudah besar kita Kadang nyesel Kalau sudah besar sudah tidak kita Tidak bisa kita arahkan ya Kita bisanya main potong Dan menunggu Akar baru yang muncul Untuk akarnya seperti ini Cukup lumayan Ada tiga akar yang besar kayaknya ini Untuk bonsai Apa ya Bisa dikatakan kekar itu Tiga akar saja sudah cukup itu Sudah mewakil ya Samping kanan, samping kiri, dan tengah itu sudah cukup itu Nanti saat kita lakukan pemotongan ya Kita potong dan kita tumbukan Bisa dua anak akar atau tiga itu sudah penuh ini ya Yang kecil-kecil seperti ini Nanti mungkin kita buangin Coba kita siram dulu Biar terlihat jelas Nah untuk akarnya seperti ini Ini bisa kita Sedikit seleksi sahabat Itu sangat merul untuk akarnya Memang untuk apa ya Program akar ini Kita tidak apa ya Asal tanam Terus kita biarkan ya Ini harus kita seleksi Di awal kita tanam Ini dulu kalau Ini kita seleksi Hasilnya pasti sudah bagus ini Kita seleksi dulu sahabat Untuk batang utamanya Sampai lumutan ini Mungkin hanya kita seleksi Beberapa dulu ya Bisa kita arahkan sahabat Pecah sedikit tidak masalah sahabat Ini pecah sedikit ya Itu Itu pecah sedikit tidak masalah Kita arahkan sedikit Biar Kita lihat dari sana dulu Untuk geraknya ya Ini kita lihat geraknya Batang utama Seperti itu Kemungkinan saya menggunakan dari sini Untuk geraknya seperti ini Di awal kita dari sini Di awalnya dari sini sahabat Untuk geraknya lurus Ada liukan di atas ini sahabat Ini ya Sebenarnya dulu Rencana kita tanam Habis itu Yang atas ini akan kita cangkok ya Tuh sudah ada geraknya Namun kayaknya tidak usah kita cangkok Langsung kita apel saja nanti Kita potong Belakangnya seperti itu Ya dari sana Sangat rimbun sahabat Nanti bagian atasnya juga kita kurangi ya Dua pencahayaan bisa masuk Nah dari belakangnya seperti ini Untuk akarnya itu Ada akar-akar yang kecil Seperti ini Ini di bawah sudah ada akar besarnya Yang kecil-kecil kita buang saja Gitu ya Ini ada yang besar Tuh Ini di bawahnya juga ada Yang atas dibuang saja Nanti bisa kita seleksi Nah ini Ini sudah besar sahabat Namun arahnya ini Nekuk ke sini ya Ini kalau kita biarkan juga jelek Nanti coba kita tarik ke sini Nah itu bisa ya Yang sini kita potong sahabat Yang bagian sini kita potong Terus ini kita tarik ke sana Di bagian sini pecah sedikit Tidak masalah Nanti akan sembuh ya Kita langsung dari sana tadi Kita rocap gerak dasarnya Biar nggak kelamaan sahabat Kalau kita ngurusin akar Nanti kelamaan nih Ini kita dari sini ya Nah ini kita menggunakan Tambah depan dari sini sahabat Kita lihat dari sini dulu Yang awalnya ya Seperti itu Untuk gerak batang utamanya Sangat apa ya Seperti tiang bendera itu Kaku Kalau dari sini ini agak lumayan Ada liukan di bagian pinggangnya Dari sini kita lihat Dari sini juga sama saja itu ya Juga bisa dari sini sahabat Nanti kita dari sini dulu Untuk percapaan sedikit kita seleksi Nah itu bisa langsung kita seleksi Yang penting di awal kita konsep dulu sahabat Untuk ke depannya Biar pohonnya juga Apa ya Mengonsep dirinya sendiri Nah nanti kita tinggal mengikuti Dan jika kita buang Ini tidak kita konseptable ya Ini kita Apa ya Maksimalkan bahan yang ada ya Ini kita pakai Cabang yang di belakang ini sahabat Yang ini kita buang Sangat rimpun sekali Sudah mulai terlihat sahabat Untuk geraknya ya Kalau kita Apa ya Menggunakan tampak depan Dan ada bekas potongan Itu tidak masalah sahabat Nanti yang penting kita suburkan ya Kalau pohon kita subur Untuk bekas luka ini Akan cepat nutup Kalau kita terpaku Di depan ada bekas luka Kemudian tidak kita gunakan ya Karena ada bekas luka Padahal itu bagian yang paling bagus ya Untuk geraknya juga paling bagus Namun Cuma ada satu cabang Yang harus kita hilangkan Itu kita ragu Jadinya kurang bagus sahabat Itu ya Yang penting Untuk bohon ini kita suburkan Nanti untuk bekas luka Akan membentuk Karakter yang bagus Itu ya Nah ini Untuk geraknya sudah mulai terlihat Ini Kita agak bentuknya disini sahabat Ini untuk terusan kita menggunakan Ini Yang depan ini Atau yang ini ya Yang tengah ini ya Di tengah juga ada Kalau kita menggunakan Tengah ini Salah satu ini Harus kita buang ini Untuk yang belakang Mungkin langsung kita buang ya Ini ada belakang Ini ada besar Mungkin kalau kita potong Ini hasilnya seperti itu Itu ya Karena kita lihat dari sini tadi Untuk bagian sini juga kaku Kalau kita gunakan Mendingan kita pangkas Biar nanti Numbuh Tunas baru ya Dan bisa kita besarkan Untuk Karena ini besarnya sudah Apa ya Sudah batang ini sahabat Yang bagian sini tadi ya Kita lihat dari kiri tadi Ini sudah menjadi batang Makanya kita buang Biar nanti Kita buat percabangan Untuk mengisi bagian belakang Nah Tampak depan kita menggunakan dari sini Disini tantangannya Kita akan mencari Bentar sahabat Sekarang di bonsai ini paling susah Memang konsep awalnya ya Kalau konsep awal sudah ketemu Kedepannya kita tinggal Melanjutkan itu mudah Nanti kalau kita buat bugel terus Nanti teman-teman juga Programnya bugel terus Coba kita tutup dulu Mungkin untuk tulisan kita menggunakan ini ya Kayaknya enak dari situ Itu ya Yang tengah itu kita buang Ini Kita tebak seperti itu Untuk hasilnya Yang cabang ini kita buang dulu Ini nanti Terlalu ke bawah ya Untuk yang ini juga kita buang Nanti untuk tangan pertama ini Tangan kedua ini ya Yang ini Untuk back mungkin Agak ke belakang lagi Mungkin ini kita buang saja ini Nanti kalau ada Agak ke belakang lagi ya Dan ini terlalu ke atas juga Biasanya kalau Kita eksekusi ini Akan memperkenas di Sampingnya ya Kalau kita tidak berani eksekusi Tidak akan Numbuh tunas yang Sesuai yang kita inginkan Biasanya Untuk sancang Ini bisa menggeser Titik tumbuh sahabat ya Untuk bekas luka Contoh seperti ini Biasanya kan Numbuh tunasnya Di pinggiran sini Itu bisa menggeser Titik tumbuh Nanti harapan yang belakang ini Juga seperti itu Kita tinggal pangkas yang ini ya Hasilnya nanti Seperti itu sahabat Itu ya Sudah tidak terlihat Tapi awalnya Tepang yang kaku Kita segera silakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini sudah terpotong Untuk sisa potongan ini Bisa kita tanam Sahabat tentu sancang ya Ini lumayan besar Segini Segini sahabat Untuk lingkarnya Ini cukup lumayan Untuk yang ini Kita pakas juga ya Kita main eksekusi ini Untuk hasilnya maksimal ya Nah kasihnya seperti ini Kita lihat dulu Bagian atasnya Nah seperti ini sahabat Ini nanti untuk tunas yang bagnya sahabat Ini bisa kita arahkan ke sana ya Harapan nanti numbuhnya di bagian sini sahabat Sementara kita pakai ini dulu ya Bisa kita arahkan ke sana nanti Nah seperti ini Untuk apa ya Terusan menuju mahkota sahabat Terusan batang utama menuju mahkota ya Karena cabang pertama ada di kanan Maka untuk terusan ini Kita juga harus mengikuti cabang pertama ya Mengarah ke kanan Jadi yang kita gunakan untuk terusan nanti ini Untuk tunas ini ya Nanti untuk mahkotanya ke sana Untuk yang sini bisa kita pendekkan Biar nanti numbuh agak ke bawah ya Kita pakas dulu itu Disini ada tunas Disini biasanya ada tunas harapan Nanti numbuh tunas di bawah Seperti itu Tegaknya ya Ini mungkin bisa kita pendekkan sekalian ini Ini bisa kita arahkan ke belakang Nah seperti ini nantinya Untuk hasilnya Mungkin seperti ini dulu Untuk yang ini nanti kita arahkan ke atas Biar mendapatkan pencahayaan ya Karena ini Apa ya Rebas sahabat Nanti bisa kita kasih penyangga seperti ini Kita arahkan ke atas Untuk hasilnya seperti ini ya Untuk sementaranya Coba kita cek keliling dulu Untuk hasilnya Setelah kita eksekusi Untuk akar Mungkin kita seleksi Tidak kita videokan Yang awalnya dari sini Terlihat sangat Raku tadi ya Kita pangkas Nanti kita agak rapikan Disini juga ada Titik tumbuh ini Nanti kita rapikan Sampai titik tumbuh ini Bekas gergaji itu Dari sini Untuk akar masih banyak Kalau kita ingin Apa ya Membentuk Bonggol yang Melimbing Untuk akar sebaiknya Tidak usah terlalu banyak Kalau terlalu banyak ini Agak susah juga kita buat Karakter melimbing Karena contoh seperti ini Ini untuk akar Mau besar Nah contoh seperti ini Ini untuk akar Mau besar Ini sudah tidak bisa ya Karena Sudah berhimpitan Dengan sampingnya Tidak bisa besar Jadinya Kalau ini Seperti ini Ada akar yang besar Seperti ini Soalnya ini Di sampingnya Masih kecil ya Kalau ini Di sampingnya besar Mungkin juga sulit Untuk membesar Untuk akar seperti ini Untuk membentuk Karakter melimbing Biasanya kita Untuk program akarnya Itu tidak usah Terlalu banyak Nanti saat kita Pangkas itu Numbuh Anak Anak Apa ya Anak akar ya Itu sudah Terlihat penuh nanti Dari sini seperti ini Terlihat bagus sahabat Ini nanti kita rapikan Ini ya Tuh Tampak depan dari sana Tadi Paling bagus Dari sini juga Cukup lumayan Dari sini bisa sahabat Ini kita bisa Menumbuhkan Tunas di sini ya Beratnya seperti ini Untuk tunas ini Ada di sini Ini juga bisa Kita gunakan Untuk tampak depan Nah seperti ini Kita tinggal melihat Kedepannya ya Ini dari sini Cukup lumayan enak juga Mungkin nanti Bisa juga kita Menggunakan dari sini ya Tampak depan Ini tampak depannya Ada 2 pilihan Sepat Kalau kita program Bunsa seperti ini Yang penting Kita program Gerak dasar dulu ya Kalau sudah punya Gerak dasar Kedepan kita tinggal Melanjutkan Tinggal membesarkan Terus Kita tumbuhkan 2 anak cabang Gitu ya Lama-lama Akan terlihat bekar Untuk Pohonnya Nah kita lanjut Kesebelahnya Ini kita masih ada Karena waktu kita Tanam dulu Ada 3 bahan ya Untuk yang ini Seperti ini Untuk geraknya Cukup lumayan Ini bisa kita Cek akar dulu ya